Halo teman-teman semua kita ketemu lagi dan di video kali ini aku nggak akan bahas tentang gambar-gambar aku cuman mau merayakan aja merayakan 100 subscriber 100 teman jadi aku pertama-tama aku aku ngecapin makasih banget buat kalian semua yang udah subscribe channel aku aku bisa sampai sini aku nggak nyangka sih awalnya bisa sampai 100 subscriber terus yang videoku yang ini nah itu bisa sampai 1000 sekarang 1600 tuh ternyata gila aku juga nggak nyangka sih ya udah makasih banget buat kalian semua temen-temenku jadi kalian subscriber itu aku anggapnya temen jadi bukan aku pengennya temenan lah mungkin tuh aja cukup greetingsnya sekarang aku mau menunjukkin roomku kali ya menunjukkin ruanganku dan semua alat yang aku pakai tapi sebelumnya aku mau switch ke kamera belakang soalnya ini HP ku kameranya enggak bisa di switch pas rekam Oke guys jadi ini ini laptop aku ya laptopku laptop biasa sih ini cuman Ryzen 5 nah terus nih ya ini begitulah nah ini ini apps nya kalian kalau mau lihat hahaha ini ada steam ada epic game sih aku sering main game juga sih buat refreshing ini ada dark soul ya semacam itu lah ini aku punya apps adobe semua ya kurang lebih kayak gitu ya ini meja nya Oh ini nih kursinya Oh kalian harus lihat kursinya nih legendary ini kursinya nih Nah nih kalian lihat jadi kursi kondangan itu ya kursi kondangan aku kasihin bantal di bawahnya ya kursi kondisinya sama di sini ini biar gak kegel sangat membantu kalian kalian wajib coba nah ini mouseku ya ini mouse yang ku biasa aku pakai logitech ini gaming sih aku beli berapa itu ya ini g102 ya g102 tuh ini yang bisa aku pakai ya buat main game buat buat gambar juga aku beli itu 100 150 kalau nggak salah ini minumku harddisk terus ada masker terus ya cukup berantakan ya maklum cowok hai 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 satu bullpen rautan terus catetan biasa kalau nyatet nyatet terus ini 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 pen tablet tapi aku nggak pernah pakai sama-sama nggak pernah pakai sampai berdebu ntar aku keluarin ya nah nih ini merknya jenius ini dulu beli murah buat ini aku dibeliin papaku sih beliin papaku ini 300 ribu kalau nggak salah masih ada kok kalian kalau kalau pengen beli pen tablet ya kalau buat kalian yang pemula lihat saja itu jenius kerennya jenius yang ukurannya A5 cuma 300 ribu udah terus kita ke sini ini colokan nggak usah jelasin lah ya nah ini ada pertama aku jelasin apa ini ada skincare kapas terus ini ada buku ini buku tentang apa sih namanya seni instalasi itu kalau yang di di pameran pameran kalau yang itunya gede-gede gitu loh nah kayak gini keren aku suka banget kayak gini aku juga sering ke pameran jadinya lihat kayak gini seneng ini rumahnya kebalik ini ada beneran loh ini rumahnya kebalik tapi bisa dimasukin ya kayak gitu ya kurang lebih kayak gitu ya keren keren ini aku dulu beli pas di pameran buku namanya BBW Big Bad Wolf ini cuma 100 ribu sebuahnya ini ini banyak banget dong ini kalian lihat tebel kan ini isinya gambar semua yang ini ada biografi nya juga sih tapi kurang lebih gambar nih sama sini kalian kalau suka apa seni instalasi kayak gini beli atau apa sih tapi nggak tahu sekarang harganya berapa kayaknya harga aslinya tuh 500 ribu kemarin tuh soalnya diskon Big Bad Wolf tuh tempat pameran ya diskon diskon semua pameran buku semua buku aku aja ada nah terus nih aku aku kan suka-suka sejarah ya nah ini ini tuh tentang sejarah perangnya ini Perancis Perancis lawan siapa ya aku tuh belum selesai banyak yang baca soalnya aku juga baru baca dikit belum sempet baca Perancis sama Inggris Perancis sama Inggris keren aku suka sejarah dan aku suka yang perang-perang ini ini juga sama ini 100 ribu 150 atau 100 ribu pokoknya 100 ribuan lah ini pas diskon juga aslinya itu kok enggak salah 400 ribu ya perang lebih kayak gitu lah ya keren sih asli nah ini kalau lihat lagi ya ini ada joystick lah tapi aku jarang pakai sih sekarang udah dulu sering nah ini sketsa sketsa aku ini gambar random doang sih jadi kalau bosen pengen coret-coret lumayan buat apa misi waktu nah ini ini spoiler dikit ya spoiler dikit nah nih ini ilustrasi yang bakal aku bikin ntar digitalnya ini aku udah sketch pokoknya waduh mantep ini cepet sih bikinnya setengah jam 15 menit apa ya semua itu 15 menit nah ini coret-coret kan nggak jelas udah terus ini ini jasah dan lain-lain itu isinya kemarin oh ya ada ini nanti aku punya surprise ada spesial gitu aku tunjukin di nanti belakang nah ini catetanku ini kalau idenya YouTube aku udah nyatet semua ide ya YouTube mana ya target 500 subscriber plan satu tahun kedepan wih deh mantap nah ini udah ada semua nih udah aku catat tutorial mengatur laptop tutorial merealisasikan konsep menjadi sketch nah ini aku udah ada nih kemarin ada yang nanya suruh-suruh bikin tutorial bikin sketch nah ini aku udah ada tinggal bikin ini aku masih mikir dulu nah ini pokoknya aku udah catat semua tutorial tutorial yang bakal aku bikin di YouTube ku di channel ku udah habis nih aku tanya segitu doang nah ini aku mau tunjukin enggak tunjukin apa-apa sih cuman pensil biasa ya barangkali ada yang kepo kan bang pensilnya pakai apa kok gambarnya bisa bagus ya cuman pakai mesin biasa papercastle soalnya itu kadang banyak loh yang nanyain alatnya pakai apa kok pantas alatnya mahal sebenernya enggak ngaruh sih alat tuh enggak terlalu ngaruh sih kalian kalau udah banyak latihan terus ya barulah beli yang mahal tapi aku selama ini belum pakai yang mahal mahasiswa pakai ini tuh pensil aku nge sketch biasa gini biasanya aku tuh bikin kotak wah aku mah jadi spoiler nih nanti ajalah ya tutorialnya nanti aku bikin ya tapi mungkin nanti di digital aja ya di Photoshop udah pokoknya gitulah aku gak mau nunjukin itu nanti hehehe gak mau spoiler yaudah nih ya kamarku ini kasurku ini tadi laptop terus kita kesini sebenernya gak luas luas banget sih ini baju biasa lah ini baju basket aku sering basket ini aku belum rapihin ini sepatuku ini sepatu jalan jalan sepatu basket ini tas airwalk ini sebenernya kaca cuman aku tutupin nah hello hehehe nah ini aku mau nunjukin sesuatu disini sah 12 seconds late nah ini hasil jerih payahku ini hasil jerih payahku semua ini aku kuliah terus aku ini aku sedikit cerita aja ya switch camera nah ini ya aku mau sedikit cerita buat kalian eh jadi gambar itu gak ada yang instan upgrade skill itu gak ada yang install jadi kalian harus sabar ini aku bisa udah kayak gini sampai sekarang itu gara-gara nya ya aku belajar ya aku dulu SMK SMK nya DKV DKV itu desain komunikasi visual ya pokoknya desain cuman ada nanti di awal itu kalian diajarin gambar gambar anatomi lah gambar background lah gambar gambar pemandangan terus gambar tangan gambar anatomi manusia pokoknya semua diajarin terus di kuliah sih lebih banyaknya kalau di SMK karena cuman pintar kan ini kurang kurang intim kurang kurang manjerumus ya pokoknya itu ya aku bersyukur juga sih bisa kuliah oke itu aja dikit kita balik ke hasil serif payahku nah ini ini kalian bisa sih belajar di rumah sendiri pokoknya kalian arsir aja nah ini ini kayak gini ini ini tuh sebenernya latihan nentuin bayangan sama arah cahaya sama tebal tipisnya arsiran nah kalau paling mau lihat gitu nah nah ini aku cahayanya dari sini ini otomatis ini gelapkan ya udah disini aku gelapin ini gara-gara kena flash ini jadi kayak terang banget gitu loh pokoknya gitulah pokoknya kalau sini cahayanya disini disini pasti gelap dan ini pasti kayak gradasi gitu loh nah kalau di vector itu nanti jadi tiga tiga lapisan set eh set nah gini kan satu itu paling gelap tuh nanti pilih warna paling gelap terus bikin bentuk sama atas lebih terang lebih terang lagi nah kayak gitu aja sih sebenernya gampang nah terus ini bayangan set nah itu lah ya ini namanya gambar bentuk ini mata kuliahnya nah ini nah ini bikin-bikin kayak gini juga nih suruh pake chat chat poster nah ini nah ini lihat ini masih jelek banget nih gambar ini pake chat poster nah ini suruh bikin peta ini suruh ini gak ada dingin ini cuma suruh gambar biasa gambar benda gitu yang ada ornamentnya terus gitu aja ini latihan pake kuas oh ini masih awal-awal kuliah nih latihan pake kuas ini susah banget kalian harus rapi ini ini lumayan ini lumayan rapi ya aku gak rapi sih sebenernya orangnya susah rapi aku kalau garis nah ini sketsanya nah ini aku selalu dibiasain sketsa sih ini gambar belum jadi ini gambar perspektif nih satu titik nanti jadi objeknya tuh semakin mengecil semakin jauh semakin mengecil udah aku malah jadi ngajarin padahal cuman mau nunjukin ini hasil kerja keras waduh disuruh bikin icon nah ini sketsanya icon jadi tutup final desainnya ini sketsanya semua yang gak kepake wah ini legend ini sebentar aku ada yang lain wah ini bos ini gambar bawang ini suruh ngarsir ini cukup susah lumayan lah ya realis lah ya realis tuh gambar yang nyata seperti nyata seperti objek aslinya mana lagi ya itu ada yang bagus loh wah ini 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 aku inget banget nih ini pertama kali kuliah ini suruh kayak gini nih jadi kita suruh ngarsir-ngarsir gini loh dari tebal ke tipis ini awalnya pake ini pake pensil apa ya pensil HB pensil HB kan pensil ada banyak HB ini 2B ini 6B ini 6B ini pegel sumpah pegel jadi ini harus tipis tipis bener jadi kayak nanti ini harus ada perbedaannya nih kan perbedaan setiap step semakin ke kanan semakin tebal pokoknya nah ini suruh ngecat juga ini sama nih harus rapi pokoknya kalau nggak rapi nilainya jelek ini nilainya berapa nih nilainya nah tuh lihat selekan 60 60 tuh selek banget jadi kayak gitu aja sih kurang lebih kayak gitu kalian pasti nggak paham kan hehehe aku dulu juga paham kok awalnya nah ini nirmana nih nirmana nih nirmana tuh pokoknya kalian bikin ngasal nggak boleh bentuk objek pokoknya ngasal tapi harus tetep enak dilihat nilainya berapa 80 lumayan lah nah ini ini tapi kalian nggak harus kayak gini juga sih tapi kalau mau nyoba silahkan aku cuma ngasih tau aja aku dulu kayak gini udah itu aja intinya aku nggak nyuruh kalian ini belajar warna panas warna dingin ini nyampur cat sendiri nih pakai cat pakai biru nggak ada biru kayak gini ini harus dicampur putih seharus putihnya juga nggak bisa ngawur ya pokoknya kira-kira sendiri nah ini juga ada ini aja juga ada balance nya sama ini apa sih namanya center of point nah harus ada center of point jadi biar orang tuh ngeliat karya tuh langsung ke titik mana nah ini kalau aku kan disini kurang lebih itu kayak ini namanya nirmana ya juga kebanyakan orang nggak suka tapi aku suka hehehe wah ini ini nirmana juga nggak ada bentuknya wah nggak ada ya wah ini mantep nih wah aku nggak nyangka bisa bikin detail gini sih mantep ini emang suruh bikin kayak gini once upon time itu lah ya itulah ya eh kok landing page landmark kota padang biasa sih milihnya karena aku milih padang aja biar gampang ini dari awal ya ini skatenya pokoknya tuh semua pokoknya skate lah aku udah dibiasain skate dan aku pernah nyoba sering nyoba juga nggak pakai skate ini susah sih gak bisa ini milih textnya milih fontnya jenis fontnya terus kita si ini kayak bikin logo gitu loh nah kurang sama gitu nah terus ini warna pilihan warnanya ini awalnya hitam cuma disuruh merah aja orange misalnya orange udah habis mungkin segitu aja video kali ini sekali lagi makasih buat kalian yang udah subscribe aku makasih banget aku harap kalian masih bertahan kalian kalian masih akan bertahan sampai seterusnya aku gak akan pernah lupain kalian semua pokoknya aku harap kita bisa semakin kenal terus bisa yaa syukur-syukur kalau bisa hangout bareng kan asik sih itu kayaknya dan bisa sama-sama belajar bareng karena aku juga di tahap ini di titik ini aku masih belajar jadi aku bukanlah yang terpintar sampai bertemu lagi di 500 subscriber 200? bye bye aku edward bye 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 ini laptop yang sebelumnya aku pakai ini legend banget merknya buy-on aku nggak tahu itu merk mana pokoknya laptop buat ngetik doang nih nih masih Windows Vista Windows Vista tuh setelah Windows XP sebelum Windows 7 Windows Vista ininya masih nih Intel Atom ini nggak tahu nih Atom berapa pokoknya krocok-krocok ini aku desain pakai ini dulu ilustrasi bikin ilustrasi pakai ilustrator portable ya pokoknya itulah ya kurang lebih guys aku juga nggak nyangka sih kok bisa nih laptop ini udah lama buat sumpah ini dari aku SMP atau SD ya pokoknya udah hampir sepuluh tahun anjir ya pokoknya kira-kira udah sepuluh tahun lagi dan aku pakai tiga tahun gila sih pokoknya kuat ya pokoknya itulah ya kurang lebih ya